Hai teman-teman Sekarang lagi rame tentang demonstrasi mahasiswa Tentang demonstrasi rancangan undang-undang Yang hendak disahkan oleh wakil-wakil kita Apa wakil-wakil itu pantas mewakili kita sebagai Rakyat yang diwakili mereka Apakah mereka pantas mewakili aspirasi kita masyarakat Yang telah memilih mereka sebagai Wakil-wakil kita yang duduk di Senayan Bukan kata teman-teman sendiri Secara keseluruhan memilih mereka Padahal mereka sudah diambil janji sumpahnya Di atas kitab suci agama masing-masing Disumpah loh itu Apakah mereka pantas Seharusnya mereka mewakili aspirasi Rakyat yang telah memilih mereka Bagaimana tanggung jawab Bagi rakyat itu Dalam membuat Rancangan undang-undang dan Raturan Bagaimana tanggung jawab mereka Bagaimana tanggung jawab mereka Kita mempercayakan pengadilan Pengadilan Hakim Dan kita tunduk Akhirkan keputusan apapun Dari hakim Nah demikian juga dengan Wakil-wakil kita Kita tunduk Dan percaya betul Tentang Wakil-wakil kita Nah kok kayak gini Kita kan paslah bongkokan Kita gak tau apa-apa Tiba-tiba ada Rancangan undang-undang ini Nah apabila rakyatnya Kita ini memilih Gak serag Gak sesuai dengan kira kita Apakah dengan Menolaknya harus dengan demo Apakah kita gak bisa Dengan cara yang lebih elegan Dan cerdas Contohnya rakyatnya Rancangan undang-undang Tentang hukuman Kebiri Kita sebagai masyarakat Setuju Mungkin Hanya provinsi yang lain setuju Nah gimana Untuk Apa ya pemecahannya Supaya kita ini Menemukan kata mufakat Hukum itu Diteruskan apa tidak Kalau diteruskan Apakah perlu direvisi Sebagian Sebagian kecil Atau sebagian besar Apakah dengan cara Demonstrasi Demonstrasi Rancangan undang-undang itu Harus dibatalkan Apakah harus dengan Demonstrasi Keputusan Dari wakil rakyat itu Digagalkan Apakah harus dengan cara itu Demonstrasi Baru mereka bisa Mengagalkan Padahal Padahal mereka adalah Wakil rakyat kita Kepanjangan Jangan kita Seharusnya mereka Membela kita Bukanya Membela kepentingan Golongan mereka Tanpa ada Keputusan Rakyat Rakyat kan Tidak bisa duduk Di wakil Dewan Tingkat pusat Tingkat satu Dan tingkat dua Nah Namun teman-teman Apakah harus dengan cara Demo Demonstrasi Baru bisa Mengagalkan Rancangan undang-undang Saturan Dan sebagainya Apakah harus itu Kita bergerak Bersama-sama Belum lagi Melawan Aparat Tukung Dan sebagainya Apakah dengan cara itu Apakah dengan cara itu Kita Mengagalkan Rancangan undang-undang Apakah tidak ada Cara lain Yang lebih elegan Kita menolak Rancangan undang-undang Sebut Dan peraturan Toh Pakir-rakir Itu kan juga Pilihan kita Kita memilih Dalam pemilu Kelebaran Besar Kita pilih Sendiri Langsung Tanpa Kementerangan Pakai politik Kita sendiri Yang milih Nah Kalau kira-kira Juga Kita nyoblos Nama Wakil-kakil kita Terus Gimana Cara menyeluruhkan Asil-rasil kita Kalau kita Yang bertemu dengan Wakil-rasil Yang kita percayai Yang kita Tidupkan Amanah Gimana Pak Bu Saya yang gak ingin Rancangan undang-undang ini Setujui Apakah Harus dengan Demo Apakah Harus dengan Demonstrasi Apakah Skalanya Harus besar Luas Dan Banyak sekali Skala masif Dan Apakah Represif Baru Rancangan undang-undang itu Didengar Untuk direvisi Ataupun Dibatalkan Atau Sebagainya Terus Gimana Ini maksudnya Kami Rakyat Pengen tahu Gimana Apabila Rancangan undang-undang itu Tidak kami Inginkan Apakah Dengan cara Demo Baru Batal Baru Resisi Apakah Harus demikian Demonstrasi Alangkah Ironis Dengan Negara Ini Luar biasa Menderita Banyak Darah Banyak Nyawa Yang Kumpah Di jalanan Hanya Untuk Demonstrasi Bancangan Undang Yang Tidak Kami Inginkan Apakah Tidak Ada Cara Lain Yang Lebih Elegan Yang Lebih Sampai Ya Tidak Mengandung Unsur Huruh Hara Dulu Aja Demo Tidak Perlu Isin Sekarang Demo Harus Berizin Kita Berubah Sekarang Juga Gitu Masa Lansai Undang DPR Blablabla Harus Disujui Kalau Rakyat Tidak Mau Apa Kita Harus Demo So Yang Duduk Di Senayan Itu Juga Kan Wakil Rakyat Kita Kita Memilih Rakyat Indonesia Dari Bangsa Indonesia BNC Wartan Bar Indonesia Gimana Cara Memberitahukan Kita Rakyat Indonesia Pada Apa Pada Oke Rakyat Di Senayan Itu Kita Tidak Mau Dengan Rancangan Undang Itu Gimana Jadikan Titik Temu Kalau kita Ini Tidak Mau Dengan Rancangan Undang Yang Keterapkan Bahasa Kasanya Bukan Semua Gue Tolong Ada Rem Jadi Anggota Dewan Yang Sana Tidak Asal Membuat Peraturan Harus Sesuai Gitu Loh Gunakan Nurani Anda Nurani Anda Dan Perkembangan Zaman Ini Dinamis Kami Tahu Banyak Peninggalan Hukum Dan Undang Zaman Belanda Memang Perlu Direvisi Tapi Tolong Revisinya Jangan Ngawur Jangan Ngawur Sesuaikan Dengan Apa Ya Negara Kita Jangan Harus Sapele Dengan Negara Luar Itu Dibanding Luar Negeri Amerika Eropa Dan Bagi Dulu Geografi Bahasa Dan Sebagainya Kita Beda Dengan Malaysia Singapura Dan Sebagainya Karena Kita Indonesia Di Luar Negeri Kepolisian Harus Dibawa Pengawasan Sipil Contohnya Kayak Dibawa Pengawasan Kali Kota Kita Kan Tidak Duduk Sama Dini Duduk Sama Rendah Pedih Sama Tinggi Kan Enggak Kapolda Sama Tingginya Dengan Gubernur Kan Nah Mungkin Dua negeri Beda Lagi Saya Enggak Tahu Tapi Tolong Kalau Buat Peraturan Itu Jangan Ngawur Anda Itu Wakil Rakyat Loh Yang Kami Pilih Tanpa Kami Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Kalian Itu Nothing Tak Ada Apapanya Nonsense Tolong Tolong Buat Peraturan Yang Relevan Terus Meneng-meneng Dari Kami Apabila Ada Peraturan Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kami Atau Melanggar Institusional Kami Kayak Peraturan KPK Salah Satunya Apalagi Ada Perkembangan Zaman Tidak Sesuai Itu Gimana Caranya Untuk Menghentikan Peraturan Itu Supaya Tidak Disahkan Gimana Apakah Harus Dengan Demo Apakah Harus Dengan Demonstrasi Sekarang Demo Aja Harus Berizin Tanpa Isinnya Setujui Kami Ditangkap Orang Demo Nah Mana Ada Demo Yang Diizinkan Tauan Ada Tapi Sekaranya Kecil Terus Gimana Apakah Kami Harus Demo Secara Besaran Baru Rancangan Undang Itu Didengar Untuk Direvisi Apakah Dengan Cara Demikian Sungguh Ironis Tolong Temukan Formulanya Wakil Wakil Yang Baru Gimana Kalau Kami Rakyat Yang Kalian Wakil Itu Tidak Serat Tidak Mau Dengan Rancangan Undang Yang Kalian Tidak Sakan Tidak Kalian Terapkan Gimana Gimana Kami Ingin Tahu Seperti Apa Masa Harus Dengan Demo Kan Enggak Banyak Tumpah Darah Yang Dijalan Kami Enggak Mau Kami Juga Bertengkar Dengan Sama Bangsa Indonesia Sama Bertengkar Dengan Masyarakat Indonesia Yang Dilawan Demo Apar Hukum WNI Sudah Ada Sendiri Jadi Gimana Apakah Harus Dengan Demo Tolong Beritahu Kami Kalau Ada Rancangan Undang Yang Tidak Kami Revisi Atau Tidak Diinginkan Bagaimana Apakah Harus Dengan Demo Kalau Ada Dengan Cara Lain Beritahu Kami Beritahu Kami Terima Kasih Assalamualaikum Terima selamat menikmati